Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel M Sobri TV Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya rabbal alamin Oke baik Saya akan kembali berbagi tentang Aplikasi dana ya Kali ini bagaimana cara untuk deposit Ataupun top up ke dalam aplikasi dana Pertama-tama buat teman-teman yang belum punya aplikasi dana Bisa download terlebih dulu di playstore Linknya ada di deskripsi video ini Terima kasih yang sudah download dan daftar menggunakan kode referral saya Oke baik Lanjut kita buka aplikasi dananya Jika sudah terbuka seperti ini Tinggal kita klik tombol isi saldo Akan terbuka semacam ini teman-teman Disini ada banyak metode untuk mengisi saldo dana kita Bisa menggunakan transfer bank Ada berbagai macam bank yang tersedia BCA, BRI, BNI, Mandiri dan lain sebagainya itu teman-teman Bahkan menggunakan bank lain juga bisa Kemudian bisa juga kita mengisi lewat agen Agen terdekat Bisa di Alphamart, Alphamidi Pegadaian, kantor pos Ada akses Blumart Untuk Blumart dan Ramayana Serta Robinson Mart Belum bisa digunakan untuk saat ini ya Berikutnya bisa juga kita deposit menggunakan layanan lainnya Disini ada QRIS ya Q-R-I-S Ya ini kita bisa membeli saldo pada agen-agen Ataupun teman kita yang punya saldo aplikasi dana Atau menggunakan one click bank BCA Oke Kali ini saya akan mencontohkan untuk deposit Ataupun top up aplikasi dana menggunakan bank BNI Langsung saja klik pada rekening bank BNI Semacam ini teman-teman Disitu ada nomor virtual account Nomor virtual account bank BNI Kita bisa transfer ke virtual account menggunakan internet banking BNI Caranya ini lengkap sudah Kita tinggal login ke website ibank.bni.co.id Kemudian transaksi virtual account Dan kita masukkan nomor virtual accountnya Atau kalau saya disini akan menggunakan BNI mobile banking Mobile banking Jadi caranya langsung saja nanti Akan membuka aplikasi mobile banking Kemudian klik menu transfer Klik virtual account Kemudian masukkan nomornya Lanjut setelah itu Kita masukkan passwordnya Dan saat sudah berhasil Maka akan ada notifikasi berhasil transfer Seperti itu teman-teman Jadi ini akan saya copy terlebih dahulu Untuk virtual account BNI nya Salin ya Oke sebelumnya Cek dulu saldo disini Ada 438.000 Saya akan coba depositkan 100.000 saja Oke White and see Oke teman-teman Setelah login ke mobile banking BNI Berikutnya kita klik menu transfer Sesuai arahan yang ada Di aplikasi dana itu tadi Kita klik menu transfer Kemudian setelah itu ada virtual account Kita klik virtual account Berikutnya klik input baru Kemudian masukkan virtual account Yang ada di aplikasi dana tadi Kita tempel disini ya Pastikan sama dengan yang tadi ya Yang di aplikasi dananya teman-teman Untuk nomornya Nah itu nomornya tadi Kita sudah paste disini Setelah itu kita klik lanjut Kemudian setelah itu kita masukkan nominalnya Berapa yang akan kita transfer Misalnya saya akan tambahkan 100.000 teman-teman ya Untuk deposit ke aplikasi dana Oke Setelah itu kita diminta untuk memasukkan password transaksi kita Saya akan masukkan terlebih dahulu Oke baik setelah kita ketikkan password transaksinya Berikutnya kita klik lanjut Oke transaksi berhasil teman-teman Jadi seperti ini Ini sudah berhasil untuk top up ke aplikasi dana Atas nama kita sendiri ya kan Disini saya tadi deposit 100.000 Kita kembali ke menu utama Dan kita klik keluar Dari aplikasi mobil bankingnya Oke berikutnya Kita cek Apakah di aplikasi dana sudah langsung auto masuk Kita lihat ya Kembali Kita refresh dulu Oke teman-teman itu sudah berhasil masuk ya Tadi asalnya 438 Kita deposit 100.000 Sekarang saldo saya menjadi 538.000 Oke baik demikian teman-teman Tutorial untuk cara deposit isi saldo Ataupun top up ke aplikasi dana Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton